Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Thun. Kali ini saya ingin membuat readingan general seputar peruntungan untuk jodhia Sagittarius, periode bulan Oktober tahun 2020. Untuk Sagittarius perlu saya ingatkan ya, kalau kita sedang berada di dalam readingan general atau bacaan umum dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua Sagittarius yang ada di luaran sana, oke? Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau misalnya resonate readingan ini, berarti kalian berjodoh dengan readingan ini, ya, energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, ya. Karena bisa jadi energi dari readingan ini adalah vice versa atau kebolak-balik, ya. Atau bisa jadi energi dari readingan yang saya bacakan ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan kalian, orang yang sedang kalian pikirkan, ya. Seperti, ya, suami kalian, pacar kalian, istri kalian, orang tua kalian, saudara kalian, sepupu kalian, tetangga kalian, atau teman-teman kalian. Itu juga bisa, oke? Yang paling penting di sini, ya, bukan resonate atau tidak, ya, yang terlebih dahulu, ya, tapi nilai-nilai positif yang harus kalian ambil, harus kalian petik dari readingan ini, ya. Sebuah tanda-tanda atau sebuah rambu-rambu, ya, tanda-tanda peringatan, ya, untuk diri kita, ya, supaya kita bisa lebih waspada di seputaran bulan Oktober nanti, ya. Kita bisa lebih antisipasi, ya, terhadap segala kemungkinan yang takutnya bisa terjadi, kita bisa waspadai terlebih dahulu, oke? Dan, readingan saya ini adalah mencakup semua aspek, ya, di dalam kehidupan dari karir, pekerjaan, rejeki, keuangan, kesehatan, asmara sagitarius, baik yang single maupun asmara sagitarius yang couple, ya. Semua aspek ada di dalam readingan ini, oke? Dan, bagi kalian sagitarius yang barusan hadir di channel saya ini, saya mohon dengan amat sangat dukungannya berupa klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin berkembangnya channel saya dengan bertambahnya jumlah subscriber saya, ya. Saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain, ya. Dan, bagi kalian yang misalnya tertarik ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WA saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu, ya, dan pelajari dengan sesama segala aturan-aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, dan kartu telah saya aca-aca, dan saatnya kita mulai shuffle di sini. Dear God, Universe, please tell us a fortune divination about Sagittarius, period October 2020. Dalam segala aspek kehidupan, dari segi karir pekerjaan, rejeki keuangan, kesehatan, asmara Sagittarius yang single dan asmara Sagittarius yang couple. Oke, one more time. Jodiac Sagittarius, period October 2020. Kita ambil satu kartunya, pertama untuk karir pekerjaan dari Sagittarius, periode bulan Oktober tahun 2020. Kedua, untuk rejeki dan keuangan dari Sagittarius, Oktober 2020. Yang ketiga, untuk kesehatan dari Sagittarius, period October 2020. Yang keempat, asmara Sagittarius yang single jomblo, periode Oktober 2020. Dan yang terakhir di sini ada asmara Sagittarius yang couple berpasangan. Berpasangannya baik yang berpacaran ataupun yang berumah tangga di sini. Periode tahun 2020, bulan Oktober, dan di bottom of the deck di sini ada A of Atoms. Atau A of Swords di sini terhubung dengan elemen udara Libra Aquarius Gemini. Terutama Jodiac Gemini di sini. A of Swords atau A of Atoms. Ini adalah simbol dari masih mandek yang kalian rasakan di seputaran bulan Oktober ini. Segala sesuatu kayaknya tidak memiliki perkembangan. Tidak ada perkembangannya sama sekali, begitu-begitu saja. Tapi mau dibilang kehidupan kalian mundur, mau dibilang kehidupan kalian merosot atau mundur itu juga tidak. Tapi berjalan dengan fals, dengan rata saja, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kayaknya naik atau ada sesuatu yang meningkat dari pekerjaan kalian. Ataupun dari segi keuangan kalian tidak ada sesuatu yang meningkat, semuanya masih terasa hambar, kayaknya sama-sama saja. Begitu-begitu saja, mau dibilang semakin menurun tidak, mau dibilang semakin maju, semakin naik juga tidak juga. Tetap mandek, setak di tengah-tengah gitu saja. Mundur tidak, maju tidak. Tidak ada perkembangan sama sekali, seperti periode di bulan sebelumnya, apa yang kalian rasakan di periode bulan sebelumnya, masih akan kalian rasakan pula di periode bulan Oktober ini, melalui kartu A of Atoms atau A of Swords ini. Oke, jadi saya mohon ya, disini untuk Sagittarius ini mungkin tidak akan resonate bagi semua dari Sagittarius disini. Kalian ambil saja segi positifnya, hikmah positifnya sebagai tanda-tanda peringatan yang akan mengingatkan diri kalian ya, supaya mungkin bisa mendorong diri kalian untuk kepikiran sesuatu buat dilakukan. Baik untuk pekerjaan kalian, untuk meningkatkan keuangan kalian, ataupun untuk asmara kalian nantinya, oke. Jangan berdiam diri saja, mandek kayak gitu ya. Cobalah untuk terbebas ya. Kalau tidak, ya sepanjang bulan Oktober ini, kalian hanya akan terus berdiam diri seperti ini, tidak melakukan pergerakan sama sekali karena tidak ada peningkatan sama sekali, oke. Kita pertama lihat disini, ada kartu A of Atoms ya, atau A of Swords terhubung dengan elemen udara disini, Libra Aquarius Gemini ya. For Atoms ini ya, ya kalian saya merasakan ya, dari segi pekerjaan ya, kalian ini mungkin agak sedikit cuek ya, atau memandang hambar segala sesuatu ya, agak sedikit cuek dan apapun yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kalian, kalian tidak ingin tahu, yang ingin kalian ketahui, hanyalah kalian melakukan tugas dan tanggung jawab kalian saja selanjutnya. Apa yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kalian, itu sudah di luar urusan dari kalian. Mungkin itulah yang ada di dalam pikiran kalian ya. Maka, kalian disini kayaknya bawaannya selalu santai terus ya. Mau dibilang kalian terlalu memiliki aksi juga tidak ya, kalian lebih banyak ya, mengikhlaskan saja ya. Kayaknya, gimana ya bilangnya ya, apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang bisa kalian dapatkan. Ya, bagi kalian mungkin itulah porsi dari diri kalian ya, rejeki buat diri kalian. Tapi kalau tidak bisa kalian dapatkan, maka kalian juga tidak melakukan sedikit usaha pun untuk meraihnya sama sekali. Kalian berdiam diri saja, alias cuek-cuek bebek disini di dalam lingkungan pekerjaan kalian ya. Memandang hambar, bahkan apa yang terjadi, langit mau runtuh sekalipun ya, perusahaan mau anjok sekalipun, mau ambruk sekalipun, tidak kalian peduli ya. Yang kalian tahu itu hanyalah melakukan tugas kalian semata ya. Selanjutnya, apapun yang ingin kalian, apa yang ingin terjadi pada lingkungan pekerjaan kalian, itu di luar dari definisi kalian ya, di luar dari tanggung jawab kalian. Mungkin itu yang kalian rasakan dan inilah yang membuat kalian mandek disini ya. Membuat kalian jadi A of Atoms disini, tidak memiliki kemajuan dan mau dibilang mundur juga tidak ya. Inilah sebabnya ya, mungkin kalian sudah terlalu cuek disini. Untuk masalah keuangan ya, keuangan. Ada The Crown, ada The Crown ya, terhubung dengan jodoh Leo ya. The Crown ini adalah kartu The Strength ya. The Strength ini ibaratnya ya. Kalian, untuk segi keuangan ini ya, memang mungkin sedikit demi sedikit ya. Ada perbaikan ya, tapi itu juga mesti melalui usaha dari apa yang kalian usahakan juga ya. Karena dari kartu The Strength ini dituntut supaya kalian lebih bersabar terhadap kondisi keuangan kalian ya. Di samping bersabar dengan kondisi keuangan kalian, kalian juga harus lebih berhati-hati. Di sini kartu The Crown ini ya, mungkin di dalam membuat sebuah pengeluaran ya, membeli atau membelanjakan sesuatu. Kalian mesti lebih irit-irit, lebih berhati-hati dan lebih berpikir ya. Karena kondisi kalian masih mandek ya. Termasuk dalam kondisi keuangan satu kartu tema yang mencakup semua aspek yang ada di sini ya. Kartu The Crown ini menuntut kalian ya, untuk banyak bersabar juga terhadap kondisi keuangan kalian. Tapi, bersabarnya itu bukanlah sesuatu yang merugikan diri kalian. Maksudnya, dari bersabar itu terhadap kondisi keuangan kalian, kondisi keuangan kalian bisa pulih ya. Bisa naik, bisa pulih kembali, tapi pulihnya itu tergantung dari seberapa jauh usaha kalian itu. Dan apapun yang jadi usaha kalian itu untuk memperbaiki kondisi keuangan kalian, kalian mesti bersabar di sini ya. Tidak boleh paksakan diri kalian supaya cepat-cepat mendapatkan sebuah penghasilan yang begitu banyak, yang begitu meningkat sekali ya. Yang kira-kira sesuai dengan ekspektasi atau pengharapan kalian itu, itu tidak boleh. Tapi, bersabar saja di sini, berapapun yang bisa kalian dapatkan ya, kalian terima saja, kalian syukurin saja ya. Bukan berarti kalian tidak mendapatkan apa-apa, ada ya. Kalian ada mendapatkan sesuatu juga di sini nantinya. Mungkin yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tidak sesuai dengan pengharapan kalian ya. Mungkin, hasilnya mungkin lebih sedikit dari pengharapan kalian yang seharusnya saya mendapatkan lebih banyak kok dapatnya lebih sedikit gitu ya. Tapi di sini, disuruh kalian bersabar dan terima saja dengan segala rasa bersyukur dari diri kalian setidaknya. Kalian ada mendapatkan dan tidak kosong ya, sama sekali ya. Ada kalian dapatkan sesuatu juga ya, dari segi keuangan, walaupun tidak banyak ya. Sehingga ya, membuat kondisi keuangan kalian mungkin masih terasa mandek, begitu-begitu saja tidak memiliki peningkatan. Karena yang kalian dapatkan ya, sejumlah itu-itu saja tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Tapi, kita pikirkan dari segi tidak kurangnya saja ya. Mau lebih atau tidak, ya itu terserah pada Tuhan. Kita serahkan semuanya pada alam semesta ya. Tapi yang penting, kita tidak kurang saja. Makanya di sini, disuruh kita mesti banyak bersyukur dan mesti hadapi dengan sabar di sini ya. Dengan penuh pengertian juga ya. Kalau kita sedang berada di masa pandemi ya, di PSBB yang kedua ini lagi ya. Segala macam, lapangan usaha ataupun lapangan pekerjaan ya. Segala pendapatan menjadi menurun dan jadi minim sekali ya. Dan untuk kesehatan di sini, ada kartu Tree of Wands ya. Tree of Wands ini terhubung dengan elemen api ya. Elemen api itu jodhia Aries, Leo Sagittarius, terutama jodhia Aries di sini ya. Dan di sini, Tree of Wands itu artinya adalah Mars di Aries menunjukkan kecenderungan untuk terkena sinar matahari. Nah, berarti untuk kalian jodhia Sagittarius tidak semuanya ya. Tidak semuanya mungkin beberapa kalian dari jodhia Sagittarius ya. Asik bersantai saja di rumah saja sehingga jarang keluar rumah sehingga tidak terkena sinar matahari di sini. Ya, seorang yang tidak terkena sinar matahari itu juga tidak bagus juga ya. Karena sinar matahari itu juga berguna bagi kesehatan ya. Dan untuk arti yang lebih negatif di sini ya, tapi saya tidak mendoakan ya, sesuatu yang negatif itu terjadi kepada diri kalian ya. Tapi alangkah baiknya dijadikan ya, antisipasi ya, antisipasi atau wanti-wanti ya. Karena adanya pendarahan otak itu ya, pendarahan otak itu ya mungkin untuk sedikit Sagittarius yang sangat minim sekali ya di luar sana ya. Radang otak, pembekuan darah ya di sini ya, demam otak ya, rasa sakit di kepala ya, rasa sakit di kepala ya. Ada luka di kepala juga ya, mungkin kalian yang jodohnya Sagittarius ya, di sini ya. Demam otak juga, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan otak lah. Lebih cenderung kalian merasakan sakit kepala ya, sakit kepala di bulan Oktober ini ya. Jadi ya hati-hati mungkin kalian terlalu banyak beristirahat di sini, terlalu banyak bersantai di rumah ya. Dan jarang terkena sinar matahari di sini ya. Dan hal-hal yang lainnya ya, yang lebih ringan di sini ada masalah mata ya. Masalah mata seperti mata kering kek ya, mata kering atau mata rabun ya. Perhatikan mata kalian dan lebih banyak mengkonsumsi vitamin A di sini ya. Juga ya masalah jerawat juga ya. Masalah jerawat itu mesti kalian perhatikan di seputaran bulan Oktober ini ya. Takutnya mungkin ya, apa siklus ya dari gen kalian itu mungkin sedang tidak seimbang ya. Sehingga mengakibatkan jerawat pada bermunculan saat itu. Selain jerawat bermunculan takutnya rambut kalian juga akan mengalami kerontokan ya. Saran dari saya bagi diri kalian yang jodhia sagitaris ini, jangan, kalau bisa ya, jangan membiasakan, kalau bisa, jangan membiasakan memelihara rambut yang panjang ya. Karena semakin panjang rambut kita itu semakin mudah, semakin gampang untuk rontok nantinya ya. Karena ada tendensi atau gejala-gejala indikasi rambut rontok juga ya di periode bulan Oktober ini ya. Disuruh kalian untuk banyak berolahraga juga ya, supaya peredaran darah kalian menjadi lancar. Karena ya, tekanan darah kalian itu inti-intinya lah, tekanan darah kalian itu mungkin saja tidak stabil di sini ya. Sehingga menyebabkan jerawat pada timbul semua ya. Rambut juga rontok ya di sini ya, siklus yang tidak teratur di dalam diri kalian itu mesti kalian perhatikan ya. Dan atasi secepat mungkin ya, dengan cara berbanyak berolahraga supaya siklus peredaran darah kalian menjadi lancar di bulan Oktober ini ya. Dan untuk Asmara Singel dari Sagittarius, ada kartu Nature. Ada kartu Nature di sini ya, Nature itu adalah The Devil ya, The Devil itu adalah Jodiak Scorpio ya. Ada rasa ketergantungan ya, dari diri kalian dalam perihal Asmara mungkin di bulan Oktober ini ya. Maaf kata, maaf kata ya, ini tidak untuk semua Sagittarius ya di sini ya. Mungkin hawa nafsu kalian ya, libido kalian sedang naik memunsak begitu tinggi-tingginya di bulan Oktober ini. Mungkin ada kecenderungan kalian tergantung ya. Atau ya, ingin melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip itu ya, ada hawa nafsu ya. Atau sesuatu rasa keterikatan di dalam hati kalian itu ya, yang membuat kalian kayaknya terburu-buru ingin mendapatkan seorang pacar ya. Tidak memiliki seorang pacar, rasanya hidup kalian hambar, hidup kalian sekarat, tidak ada apa-apanya di sini. Ya, hati-hati juga di sini ya. Jangan sampai hawa nafsu ini ya, ingin mendapatkan seorang pasangan ini sampai membelenggu diri kalian ya. Sehingga kalian menjadi star of atoms, tidak bisa berbuat apa-apa, kita berjalan saja yang lurus seperti aliran sungai yang mengalir ya. Mau dialirkan kemana ya itu terserah, yang penting tidak dihanyutkan saja ya. Nah, jangan sampai kita memiliki rasa keterikatan, bahkan untuk memiliki seorang pasangan di sini ya. Karena ada kecenderungan, mungkin kalian merasakan kesepian ya saat di bulan Oktober ini ya. Mesti segera, secepat-cepatnya mencari seorang pasangan bagi diri kalian tanpa kalian sadari ya. Keinginan kalian itu mungkin sebuah nafsu saja ya, sebuah nafsu beraka ya, yang bukan perasaan di sini ya. Atau di sini, kalian ada tergila-gila atau terobsesi pada seseorang ya. Hati-hati juga, terobsesi pada seseorang itu juga berupa sebuah keterikatan ya. Ada orang yang kalian cintai, yang membuat diri kalian jadi tergila-gila sehingga terobsesi, tidak bisa melupakan dirinya siang dan malam. Nah, ini akan membelenggu diri kalian, mengikat kalian seperti rantai yang kuat, seperti rantai yang kuat ya. Kalian akan masuk ke dalam jebakan kayak gini ya, kalau kalian membiarkannya terus-menerus. Dan untuk yang berpasangan di sini ya, kopel, asmara, sagittarius yang kopel, di sini ada kartu desan ya. Ya, dari asmara yang kopel untuk jadi sagittarius, di sini saya merasakan ya, akan ada kejelasan yang akan kalian terima ya. Dari pasangan kalian, mungkin selama ini pasangan kalian diam-diam ada menyembunyikan sesuatu yang masih belum dia katakan kepada diri kalian ya. Mungkin dalam beberapa faktor atau beberapa hal tertentu ya. Dan di bulan Oktober ini ya, dia akan membongkar semuanya apa yang menjadi unek-uneknya di dalam pikirannya itu di... Yang ada di dalam perasaannya itu kepada diri kalian sehingga membuat kalian jadi A of Atoms. Tidak bisa berbuat apa-apa ya, membuat kalian stuck di sini ya. Akan ada sebuah pengakuan yang jujur di sini. Mungkin kalau saya merasakan ya, kalau untuk kalian yang sagittarius yang sudah berumah tangga di sini ya. Kalian, hubungan kalian akan semakin intim dan akan semakin bahagia di sini dari kartu desan ini ya. Sehingga membuat kalian ya, jadi tidak bisa berpaling ya. Dari pasangan kalian, suami kalian ataupun istri kalian. Sehingga membuat kalian bagaimana ya, jauh lebih memperhatikan rumah tangga kalian saat itu ya. Karena kebahagiaan yang kalian dapatkan saat itu di bulan Oktober ya. Membuat kalian itu jadi tidak bisa membuka diri di luaran sana ya. Jadi fokus saja terhadap rumah tangga kalian atau terhadap pasangan kalian itu juga bisa jadi. Oke, ini adalah readingan general ya. Jadi penyampaian saya seadanya saja ya dalam segala aspek ini. Dan untuk penyampaian saya yang lebih mendetail ya, yang lebih akurat, lebih terperinci. Silahkan kalian melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya itu ya. Di mana nomor WA saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silahkan kalian baca baik-baik dulu. Pelajari dengan sesama apa yang menjadi persyaratan dan ketentuan dari layanan berbayar ini. Agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke. Dan buruan cepetan supaya jangan membuat kalian antri terlalu lama. Karena setiap hari ada orang, selalu ada orang yang melakukan personal reading dengan diri saya, oke. Biar saya bisa mengatur waktu buat diri kalian. Dan pemberitahuan dari diri saya ya, kalau misalnya video ini berguna bagi diri kalian ya. Dan bisa memberi masukan kepada diri kalian, tidak perlu resonate ya. Yang penting kalian bisa ambil sisi positifnya ini ya. Nah, sekali lagi saya memohon ya. Mohon di subscribe, like, komen, dan share video saya ini ya. Channel saya ini agar ke depannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya. Saya semakin bersemangat di dalam menjanjikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya, guys. Dan, pemberitahuan yang kedua ya. Saya ada membuka grup di Facebook ya. Grup Tarot yang bernama Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Kalian dipersilakan untuk gabung di dalam grup tersebut. Karena di dalam grup tersebut ya, ada Tarot-Tarot Reader yang lainnya. Mereka juga adalah kawan-kawan saya dan telah saya jadikan moderator di dalam grup tersebut. Dan mereka adalah Tarot Reader yang telah membuat video-video di channel YouTube ini juga ya. Kalian silakan bergabung dan saat kalian bergabung. Seandainya kalian memiliki masalah ya, dan saya tidak bisa menangani permasalahan kalian. Maka kalian bisa mencari moderator-moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania itu tersebut. Oke, dan ketiga, silakan di-follow akun Instagram saya di mana IG Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Ya, saat kalian follow akun Instagram saya, kalian bisa bebas sharing curhat dengan diri saya. Dan saat kalian sharing dengan diri saya itu, kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada diri saya. Sehingga lebih jelas tersampaikan kepada diri saya. Dan ini bisa mempengaruhi keakuratan reading-an saya untuk ke depannya nanti. Di mana reading-an saya buat untuk diri kalian semua. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana ya, Sagittarius. Dan di sini saya selalu mendoakan yang terbaik buat diri kalian semua. Akhir kata saya ingin pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.